Pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk para pendukungnya jelang aksi damai di depan Mahkamah Konstitusi pada 19 April 2024. Awalnya, Prabowo mengaku memahami bahwa para pendukung Paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran terganggu dengan tuduhan-tuduhan curang dalam Pilpres 2024. Mulai dari karena bantuan sosial pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Namun begitu, Prabowo meminta seluruh pendukung dan pemilih 02 untuk tidak terprovokasi oleh siapapun. Ia meminta pendukungnya untuk selalu waspada, hati-hati, dan tidak terpanjik. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta pendukungnya tidak demo di manapun, termasuk di depan gedung MK. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun, kami meminta kepada pendukung, pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpanjik. Tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentera. Sebanyak 100 ribu pendukung dan relawan Prabowo Subianto Gibran, disebut akan berunjuk rasa di depan gedung MK pada 19 April 2024. Pendukung Prabowo Gibran akan menyuarakan aspirasi pendukung MK untuk menolak permohonan pasangan Anis Caimin dan pasangan Ganjar Mafut dalam sengketa Pilpres 2024. Aksi damai ini juga digelar sebagai respons dari berbagai tudingan yang terjadi di dalam sidang sengketa pemilu 2024 di MK oleh Ganjar Mafut serta Anis Mohaimin. Tudingan itu adalah soal pendukung Prabowo Gibran mendukung calonnya lantaran menerima bansos. Terima kasih telah menonton!